Pertanian Pertanian Ucapan Bismillahirrahmanirrahim Perusahaan Hewan Kurban ke-2 tahun ke-4 Saya buka dengan resmi Perusahaan Hewan Kurban Merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh PSIP Melalui Pusat Standarisasi Instrumen Paterakan dan Kesehatan Hewan PSIPKH Bekerja sawah dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bogor Serta Sekolah Vokasi IPB, Prodi Paramedik Veteriner Acara ini diharapkan bukan hanya menjadi ajang jual-beli ternak biasa Tetapi juga sebagai media edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Mengenai Hewan Kurban yang sehat dan sesuai syariat Islam Selain itu, Bursa Hewan Kurban juga bertujuan mendorong pemanfaatan ilmu teknologi Dan produk peternakan serta veteriner Untuk meningkatkan produktivitas dan populasi ternak Dengan demikian diharapkan acara ini dapat membuka peluang bagi pelaku usaha di bidang peternakan Khususnya sapi, kambing, dan domba Serta memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat Pak kabaran kita hari ini dari mengunjungi ternak nih ya Pak Kita melihat ini adalah merupakan tahun ke-22 dari PSI, BPSIP Mengadakan Bursa Hewan Kurban Seperti apa Pak komitmen dari Kementerian Pertanian sendiri? Ya, yang jelas ranwa Menteri Pertanian kita tetap berkomitmen Paling tidak kita diberi tugas mengecek monitoring lalu lintas ternak kita Kita ingin semua ternak yang beredar di Indonesia ini Dari wilayah endemik, walaupun ada Kita bisa jaga bahwa itu aman dari penyebaran penyakit utama Antrax, PMK, LSD Dan Alhamdulillah di tempat ini jaminan itu ada Karena disini tersedia dokter hewan yang selalu tiap hari hadir Dan mereka yang memeriksa semua hewan ternak yang diperjualakan disini Dari sapi dan domba Tadi kita cek sapinya dari Lumajan Ada dari Jogja, dari berbagai provinsi yang penghasil ternak Dan harganya bersaing dengan harga sapi yang ada disini Oleh karena itu kita tentunya menganjurkan peternak di Jawa Barat ini Terusnya di Kota Bogot tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan Datang ke sini Supaya kita bisa konsolidasikan Sehingga kita jaminkan bahwa ternak semua yang beredar Yang akan dikurbankan itu Sudah dapat surat sehat Bebas dari penyakit Itu yang kita harapkan Sehingga yang tadi sampaikan Hewan kurban yang kita kurbankan Asuh, aman, sehat, utuh, dan halal Dan selet ini juga merupakan Jadi peluang para peternak dan juga pelaku usaha di bidang peternakan ya Pak Bisa menjajakan dan sepertinya setiap tahun ini Para peternak yang ingin menjajakan hewan kurbannya Juga cukup mulai banyak ya Pak Iya, antusias peternak ini ya Jadi peternak khususnya bukan hanya di Jawa Barat Tadi kan dari provinsi terdekat Jawa Timur, Jogja, dan sebagainya Ini cukup, artinya apa? Harga yang ditawarkan ini cukup bersaing Padahal kan mereka mengirim peternaknya dari Jogja, Jawa Timur Itu kan perlu biaya pastinya Tapi karena pasarnya ada di sini Animo peternaknya termasuk konsumennya cukup bervariasi Sehingga saya yakin marginnya masih ada Nah, oleh karena itu tadi harapan Pak PJ Wali Kota Kepala Dinas Pertanian Harapan kita kolaborasi yang sudah kita bangun ini Dengan Pemko Kota Bogor Melalui Dinas Pertanian Ketanam Pangan Dengan IPB University melalui sekolah vokasi Karena dia menyiapkan dokter hewan yang stand by Memelihara hewan ternak kita Dengan tentunya dengan persatuan ternak Sapi, domba, dan kambing ini Bisa terus berkolaborasi Sehingga masyarakat khususnya yang ingin berkorban ini Dapat manfaat Dan kita jamin bahwa semua hewan yang keluar dari sini Bebas dari hama penyakit Yang jelas, kalau beli hewan kurban di sini Asuh aman, sehat, utuh, dan halal Terima kasih Pak Kabupaten Saya mau cek-cek lagi ya Pak Dari Bogor, Jawa Barat Adi Wiranata, Lubis, Tim TV Tadi Mengabarkan Terima kasih Terima kasih